Satreskrim Polres Demak menggerebek tiga lokasi pembuatan serbuk bahan petasan. Polisi menyita bahan petasan yang sudah diracik berupa belerang dan potasium. Sebanyak 40 kg dari empat pelaku yang dibekuk, satu diantaranya bersatus pelajar. Tersangka Aceh warga bulusari Sayung Demak ditangkap di kandang ayam di samping rumahnya yang dijadikan tempat meracik petasan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa timbangan, plastik, potasium, belerang, serta bahan mercon siap edar sebanyak 24 kg. Menurut tersangka bahan petasan dijual 125 ribu rupiah per kilonya melalui online. Polisi juga menggerebek dua lokasi lainnya di Bonang dan Sayung. Total bahan petasan yang diamankan mencapai 40 kg, bahan petasan yang sudah diracik, dan bahan petasan juga dijual ke Semarang maupun Kudus. Maupun Kosek Jajaran, Polis Jema. Jadi, terdiri dari 13 TKP pertama di Bonang ya, di Sumberjo. Terus TKP kedua, ini sejumlah 3 kg. Selanjutnya TKP ketiga, ini yang di bulusari Sayung, ini sejumlah 24 kg. Selanjutnya kita juga mengamankan empat orang tersangka. Modus mereka ini, mereka ada yang membuat, selanjutnya ada juga yang membeli dan dijual kembali. Jadi, seperti itu, baik itu melalui secara langsung maupun secara online.